Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan Bengkel Tio Kali ini Bengkel Tio berbagi seputar otomotif Mengenai kejadian Seperti beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu Kehabisan air Radiator bocor dan tidak kontrol sehingga Mengalami overhead Bahkan ini lebih parah lagi ketimbang beberapa hari lalu yang sempat kita posting Ini awal mulanya adalah Ditabrak oleh motor Dan si pemilik tidak tahu kalau sampai masuk atau dorong ke dalam Terus kemudian radiatornya ini pecah Dia tidak tahu Tidak tahu kalau radiatornya itu pecah Tetap dibawa jalan Karena dia di posisinya di tol Itu Hampir Suhu temperaturnya itu hampir Full Apa namanya Merah Ini Terlalu sangat overhead sekali Begitu sangat panas sekali Dan sampai Bende Lambangnya itu yang merah itu tidak nongol Ini mobil R3 R3 tahun 2012 Ini Ternyata setelah kita bongkar adalah Paking silinder headnya ini Bocor teman-teman Ini berang saking panasnya Sehingga Propagdexelnya jebol Dan yang sangat memprihatinkan Ini adalah bloknya Bloknya ini yang membaret ini Bloknya ini Bloknya ini membaret ini teman-teman Bloknya membaret dan Mau tidak mau Kita konfirmasi sama si pemilik Harus Kita Apa namanya Overhaul Bongkar mesin Karena Awalnya kita Kita Akan lakukan hanya Bongkar silinder head Tetapi Ternyata tidak Tidak bisa Karena Sangat parah Bloknya Baret Sangat parah Sehingga harus Dilakukan Lamer Lamer kembali Dan Nanti Setelah turun Nanti kita bawa ke tukang kubut Seperti Seher Piston Ring piston Metal jalan Metal duduk Seperti biasa Kita ganti semua Ini Kelalaian Daripada Si pemilik Yang sangat Fatal Karena Gara-gara Ditabrak motor Tetapi Tidak Disangka Sangat Berakibat fatal Karena radiatornya pecah Karena dia tidak tahu Kalau ditabrak motor itu Radiatornya pecah Hanya Pembernya itu Agak Dekok Kedalam Agak masuk ke dalam Dikit Dan Apa namanya Pembernya juga tidak pecah Tetapi Ternyata Di tulangannya ini Apa Peot Tulangannya peot Nah ini Sampai Ini Apa namanya Kondensor AC Kondensor AC Pecah juga Ini teman-teman Seperti Biasa Bengkel Tio Memberikan Sedikit Atau pesan-pesan Bagi kawan-kawan Terutama Bengkel Informasikan Ke kawan-kawan Atau ke konsumen kita Supaya Berhati-hati Setiap Melakukan Perjalanan Dan Menggunakan Kendaraan Mereka Jadi harus Suhu Temperatur Itu harus Selalu Dikontrol Atau selalu Dicek Karena Apabila Nanti terjadi Kebocoran Oli Atau mesin Itu sangat fatal Tetapi Sebenarnya Di Indikator Juga Itu Dia ada Namanya Ada Indikator Ada indikatornya Kalau dia Oli Ada indikator Lampu oli Kalau dia Apa Namanya Air Dia ada Suhu Suhu Temperaturnya Kalau ini R3 ini Dia menggunakan Dia Sejenis Digital Atau Lambang Bendera Merah Itu Bendera Merah Itu Kalau yang Panas Hot Atau Bermasalah Tetapi Kalau Kalau Tidak Bermasalah Dia Warnanya Hijau Hijau ini Teman-teman Sementara Itu Informasi Dari Bengel Tio Berkaitan Dengan Otomotif Yang Selalu Mengingatkan Sangat Berhati-hati Harus Berhati-hati Ketika Menggunakan Kendaraan Suhu Temperatur Indikator Harus Selalu Dikontrol Karena Supaya Dapat Memberikan Kenyamanan Dapat Nyaman Di Dalam Bergendara Sementara Itu Dari Bengel Tio Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh